Intro Terkait masalah kutar batubara yang kini menimbulkan masalah baru Yang ini menjadi salah satu penyebab menggularnya antren pembelian BBM jadi solar di sejumlah SPBU Bertempat di rumah Dinas Gubernur Jambi Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD akhirnya kembali menggelar rapat koordinasi Berdasarkan hasil sementara rakor tersebut angkutan batubara dan tinja dilarang untuk membeli solar bersubsidi di SPBU Hal ini akan dilakukan untuk meminimalisir antren pembelian solar Terkait rencana itu DPRD Jambi sepakat akan rencana pemberlakuan larangan pembelian solar subsidi bagi seluruh angkutan batubara di Jambi Lantaran dianggap melanggar aturan Ini akan menjadi masalah yang sangat serius Satu sisi kita juga memikirkan ekonomi tetap berjalan Tapi satu sisi persoalan-persoalan laka, persoalan antrian yang tidak bisa selesai-selesai Yang mengganggu sektor-sektor yang lain Misalnya gara-gara macet terus di wilayah Batangari itu orang yang bawa bahan pokok termasuk apa namanya minyak itu sendiri Minyak-minyak solar maupun bensin maupun premium petramak itu juga terganggu orang wilayah yang merahin dan sebagainya Nah kita juga ditemukan Alhamdulillah beberapa daerah sudah membuat instruksi gubernur terkait tidak boleh lagi menggunakan cara-cara institusional Namun demikian, rencana tersebut akan kembali dibahas dalam berapa selanjutnya sebelum diputuskan Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV